Tindakan pelecehan seksual dan perekaman video asusila yang dilakukan R terhadap anak kandungnya yang masih berusia 4 tahun, diduga karena dipicu kesulitan ekonomi. Perempuan berusia 22 tahun tersebut, seperti yang dikatakan Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Henry Umar di Jakarta pada 5 Juni, melakukan aksi tersebut karena dijanjikan uang 15 juta rupiah oleh Ija Sakila. Sebuah akun yang menawarkan kepadanya melalui Facebook Messenger. Namun sejak mengirimkan video tersebut pada Juli 2023 lalu, uang yang dijanjikan tidak pernah diterima R, dan akun Facebook tersebut tidak aktif lagi hingga kini. Berdasarkan pengakuan R, dia tidak mengenal pemilik akun itu di dunia nyata. Dia pun sebelumnya telah menuruti permintaan untuk mengirimkan foto setengah badan, dan karena ajakannya terus berbalas, Ija Sakila menawarkan kepada R untuk membuat video porno. R yang merasa hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit menurutnya, dia merasa suaminya selama ini mengandalkan penghasilan sebagai pengamen, dan tinggal di rumah kontrakan kecil di Pondok Betung, kejamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Bantan. Nah jadi mungkin itu sudah bisa menggambarkan bahwa kalau terkait dengan ekonomi yang bersangkutan ini pasti sangat membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga akhirnya sampai berani untuk melakukan ataupun membuat video sebagaimana yang sudah beredar sejauh ini. Saat ini R tengah menjalani pemeriksaan kesehatan di bagian psikologi Biro SDM Polda Metro Jaya. Sedangkan korban MR yang merupakan anak R tengah mendapat pendanganan observasi pemulihan kondisi mental dan psikis. Dengan melibatkan psikolog anak di rumah aman yang berada di bawah unit pelaksanaan teknis daerah Kota Tangerang Selatan. Polda Metro Jaya pun sebelumnya telah bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk memberikan pemulihan trauma kepada bocah tersebut. Dari Jakarta Irfan Syah Nasution, Kantor Berita Antara mewartakan.